Oke, halo semuanya, welcome back to my channel dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan juga udah menyempatkan waktunya untuk nonton video aku kali ini dan video ini dibuat berdasarkan dari adanya komentar-komentar ini Langsung semangat banget nih untuk bikin konten kali ini karena memang banyak banget yang request dan menurut aku ketika banyak yang request pasti mereka membutuhkan video ini Oke, jadi langsung aja kita bakal bahas tentang bagaimana sih menjadi seorang pembawa acara di acara pelepasan TK atau PAUD Hmm, kira-kira beda gak ya ketika pelepasan TK, PAUD, SMA, SMP atau bahkan mahasiswa seperti video yang aku buat sebelumnya Simak video ini ya Oke, jadi sebelum masuk ke nanti aku memberikan contoh tentang bagaimana menjadi seorang pembawa acara di acara pelepasan siswa-siswi TK atau PAUD Aku disini mau share dulu sama teman-teman Apa aja sih hal yang perlu kita perhatiin sebelum kita manggung Selama, pastikan kalian percaya diri Nah, kunci percaya diri ini ada pada diri kalian sendiri-sendiri Karena setiap orang pasti memiliki caranya sendiri untuk membuat dirinya merasa spesial Kalau aku tipe yang sangat memperhatikan penampilan Ketika penampilan aku oke, aku akan merasa jauh lebih percaya diri Aku mau kasih contoh menjadi seorang pembawa acara atau menjadi seorang MC Maka dari itu penampilan menurut aku adalah hal yang utama Karena kita akan menjadi sorotan dari seluruh penonton yang hadir pada acara tersebut Jadi pastikan penampilan kita itu menarik dan tidak membosankan Oke, mungkin ada yang bilang Aku lebih tertarik sama orang yang pintar Apakah pertama kali kita lihat, kita akan bisa melihat orang itu pintar? Pasti menunggu dia berbicara, menunggu dia berpikir dan sebagainya gitu Nah, tapi pada umumnya orang akan menilai pertama kali kepada kita adalah tentang penampilan kita Maka dari itu penampilan bagi aku adalah yang utama Nah, lanjut yang kedua ini tips dari aku Pastikan artikulasi kalian jelas Artikulasi itu adalah vokal kita Mulai dari A, I, U, E, O Itu harus jelas Misalnya kita akan berbicara Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita Kita pastikan A, I, U, E, O kita jelas Agar apa? Agar tidak terjadi miskomunikasi Antara pembawa acara dengan panitia penyelenggara ataupun dengan audiens Nah, kemudian yang ketiga Pastikan kalian memegang rondon Nah, rondon acara ini sangat penting bagi MC Ibaratnya itu adalah hal yang memang harus dimiliki oleh MC Kita nggak bakal bisa ng-MC ketika kita tidak pegang rondonnya Kita nggak pegang teks, nggak apa-apa Yang penting kita pegang rondonnya Nah, mungkin ini akan kita bahas lebih lanjut ya Nanti ketika memang udah terbiasa dengan menjadi seorang pembawa acara Dengan hanya membawa rondon saja Pasti akan mudah untuk memimpin jalannya suatu acara Nah, rondon ini harus kalian pastikan Maksimal banget nih H-1 acara Itu harus sudah dipastikan Tapi, kita juga tidak membatasi teman-teman Terkadang ada hal-hal yang terjadi secara mendadak Langsung di lapangan Waktu kita akan memulai acara Misal contohnya nih Sambutan harusnya oleh kepala sekolah Tapi ternyata kepala sekolah berhalangan hadir Sehingga wakil kepala sekolah yang hadir Nah, hal itu pasti akan kita ubah namanya Dan siapa sambutan yang selanjutnya Dan lain sebagainya Lebih ke sambutan sih teman-teman Yang kadang kayak tiba-tiba berubah ketika hari H gitu Ketika kalian sudah memegang tiga dasar yang tadi aku sebutin Selanjutnya adalah Bagaimana sih cara menjadi seorang pembawa acara Di acara pelepasan siswa-siswi TK atau PAUD Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan TK, PAUD Pasti mereka tuh masih anak-anak kecil kayak gitu ya Tapi, yang perlu digarisbawahi sama teman-teman Kalian bakal nge-MC di mana? Audiens kalian siapa? Siapa yang bakal hadir? Siapa yang akan sambutan? Nah, itu yang perlu kalian perhatikan Jadi jangan hanya berpacu kepada Ini acara anak kecil Bukan Ketika memang acara itu ditujukan untuk pelepasan anak TK atau PAUD Tapi diadakan di suatu instansi Yang mana dihadiri oleh kepala sekolahnya Atau mungkin kepala dinas sekalipun Maka dari itu Kita perlu membawakan acaranya secara formal Nah, tapi Di dalam membawakan acara formal ini Ada berbagai macam nada yang memang kita perlukan Contohnya nih Kalau misal kita menjadi seorang protokoler Di istana kemerdekaan Kita pakai nada yang tertinggi Upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia Kita pakai nada yang tertinggi Kemudian kalau untuk mahasiswa Seperti yang kemarin ada di video Aku mungkin boleh dicek ya di video yang sebelumnya Itu misalnya kayak Upacara wisudawan Daring program dokter Magister Sarjana dan Diploma Periode ke-107 Universitas Negeri Yogyakarta Segera dimulai Kalau misal untuk MC di acara Yang lingkupnya tidak terlalu luas Mungkin di situ dihadiri oleh internal instansi Seperti kepala sekolah misalnya Kita pakai nada yang itu nadanya mirip Seperti ketika kita menjadi seorang pembawa acara Di acara-acara seminar Nah tapi bedanya kalau acara seminar itu lebih ke semi formal Kalau acara yang itu masuk dalam instansi Kita pakai tetap pakai formal Walaupun nanti ada part Dimana kita benar-benar Seolah-olah kita menempatkan diri Bahwa kita berhadapan dengan anak-anak Nah untuk acara Lepasan atau wisuda Anak-anak TK atau PAUD Kita menggunakan nada yang seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera untuk kita semua Ada smile voice-nya Tapi gak terlalu berlebihan gitu ya teman-teman Nah disini bakal aku contoh ini Dari yang pertama Ketika kita mau membuka acara Pastikan kita sudah dalam posisi siap Kita siap disitu Segala hal ya Mulai dari mic-nya Mungkin mic-nya udah enak belum Biasanya aku coba dulu nih Tes 1, 2, tes Kalau udah enak Itu baru aku udah ngerasa percaya diri buat ngomong gitu Jangan sampai ketika kita ngomong mic-nya mati Nah itu diperhatiin juga Walaupun itu hanya Itu adalah kendala teknis Tapi bisa kita antisipasi kok Kita bisa mengantisipasinya dengan Kita mencoba Untuk geledi terlebih dahulu kayak gitu Kemudian Pastikan kalian juga Tenggorokannya tuh enak ya teman-teman Nah kalau aku Tenggorokannya tuh biar enak Kalian tuh bisa minum Kayak tolak angin misal kayak gitu Terus minum anget Nah itu juga ngebuat Jadi lebih lega Dan lebih suaranya tuh lebih enteng kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Pastikan ketika kalian Menjadi seorang pembawa acara Misalnya kalian memegang teks nih Jangan sampai mata kalian Hanya ke teks aja Nah usahakan ketika kalian membaca Dua baris ketika kalian udah baca Kalian mainkan kontak mata kalian ke audiens Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Siwi Palupi Ibu Lilis Suryani SPD MPD Yang kami hormati Bapak Ibu Guru TK Siwi Palupi Serta hadirin yang berbahagia Nah di dalam kalian menyebutkan suatu penghormatan Itu pastikan yang pertama itu yang terhormat Nah kalau semisal yang pertama udah yang terhormat Maka yang di bagian bawahnya itu yang kami hormati Atau yang saya hormati Karena kalau semisal yang terhormat itu Tandanya udah yang paling ter gitu Jangan sampai yang bawah juga ikutan yang terhormat Nah itu ada di pelajaran yang sekarang aku tekunin ya Di pendidikan bahasa Indonesia gitu Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul Dalam acara Pelepasan Siswa Siswi TK Siwi Palupi Tahun 2022-2023 Nah kayak gitu Kemudian Jadi masih formal ya teman-teman Karena disini memang acaranya memang masih terstruktur Dan disitu akan ada sambutan dan lain sebagainya Jadi masih formal, bener-bener formal Tapi formal ya gak kaku-kaku banget gitu Tetap pakai nada yang Lebih rendah daripada nada-nada yang memang itu dihadirin oleh banyak orang Dan bahkan banyak tamu-tamu kehormatan gitu Oke Selanjutnya Hadirin yang berbahagia Saya Intan Latifah Selaku pembawa acara Izinkan untuk membacakan serangkaian acara Pelepasan Siswa Siswi TK Siwi Palupi Tahun 2022-2023 Lebih suka untuk personal branding diri kita sendiri gitu Untuk menyebutkan nama kita kayak gitu Karena banyak orang yang ketika mereka gak kenal Pasti mereka juga akan bertanya-tanya Siapa sih itu? Siapa sih itu? Jadi mereka gak akan memperhatikan kita Tapi justru memperhatikan untuk mencari tahu nama kita Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan Mari kita buka acara pada pagi hari ini Dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing Berdoa disilakan Nah berdoa Bisa juga berdoa Bisa juga dengan kita buka dengan basmalah bersama-sama Itu kembali lagi ke siapa saja audiensnya Kita akan bersikap nasionalis, islami, atau seperti apa Kayak gitu ya teman-teman ya Acara pada pagi hari ini resmi dibuka Kayak gitu juga boleh Dan biasanya tuh macam-macam ya Ada yang acaranya mungkin kayak ada pemukulan gong Biasanya kalau pemukulan gong tuh lebih ke acara-acara yang Pementasan, seni, kayak gitu-gitu Jadi acara-acara yang memang lebih besar retakarannya gitu Kalau di acara wisuda biasanya gak sampai Yang pelepasan gitu sih Tapi cukup kayak berdoa gitu Kemudian ya selanjutnya Acara yang selanjutnya Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh salah satu siswa TK Siwi Palupi Kepada Ananda Ditya Disilakan Terima kasih kepada Ananda Ditya Selanjutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang akan dipimpin oleh Ibu Oktriana SPD Hadirin dimohon berdiri Hadirin dimohon duduk kembali Nah kayak gitu Jadi untuk di bagian menyanyikan lagu Indonesia Raya Ini masih formal Kita masih formal Karena disini masih belum masuk ke sambutan Masih belum ke acara inti Nanti mungkin ada beberapa part yang gak formal Tapi aku selesai dulu ya Kita pastikan sambutan itu dari yang jabatannya terendah Sampai yang tertinggi Nah biasanya Kalau di acara-acara kampus misalnya Itu yang misalnya kayak dari ketua jurusan Terus juga kayak dosen Terus nanti yang terakhir itu ada dekan rektor Nah sama halnya kayak di instansi-instansi lain Sambutan yang pertama Kepada wali murid dari Ananda Aditya Setia Ningsih Aditya Setia Ningsih Itu coba atau cowok ya? Ini ngarang aja ya? Jadi misalnya gini Sambutan yang pertama Kepada wali murid dari Anindia Setia Ningsih Kepada Ibu Retno Sari disilakan Terima kasih kepada Ibu Retno Ningsih Atas sambutannya Sambutan yang selanjutnya Oleh Kepala Sekolah TK Siwi Palupi Kepada Ibu Lilis Suryani SPD MPD disilakan Nah naik deh Ibu Nih setelah Ibu udah selesai memberikan sambutan Jangan lupa untuk kasihkan terima kasih juga Dan biasanya kalau itu sambutannya terakhir Aku biasanya improve Improvenya kayak gini misalnya Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Ibu Lilis Suryani Mudah-mudahan sambutan tadi menjadi motivasi Untuk kita semua Agar menjalankan acara pada pagi hari ini Dengan penuh semangat dan penuh rasa ikhlas Nah ini nih yang kita sudah mulai masuk di Part dimana kita menurunkan formalnya Tapi gak terlalu banyak Jadi memang agak sedikit turun ya Versi formalnya Yaitu di part penampilan-penampilan Disini kita akan lebih improve dan lebih santai lagi Misalnya gini Baik sebelum memasuki acara inti pada acara pagi hari ini Kita akan menyaksikan bersama penampilan-penampilan Dari siswa-siswi TK Simipalupi Yang luar biasa persiapannya Sampai berbulan-bulan Dan penampilan yang pertama Mari kita sambut bersama Penampilan dari kelopok A Yaitu Tari Saman Misalnya kayak gitu Ini akan masuk ke prosesi pelepasan Nah pada masuk prosesi pelepasan ini Kita akan mulai masuk ke mode serius Tapi juga kita memiliki penekanan yang berbeda dari yang awal Nah penekanannya misalnya gini Biasanya di prosesi pelepasan ini Pasti dari anak-anak yang punya prestasi Mereka juga akan diapresiasi Dikasih hadiah Dan biasanya anak-anak kecil itu akan seneng banget Ketika dikasih hadiah Dan bahkan kayak ditunggu-tunggu banget gitu Nah disinilah kita akan merangkul mereka dengan nada bicara kita Contohnya gini Kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu pada pagi hari ini Yaitu prosesi pelepasan Siswa-siswi TK Siwi Palupi Tahun ajaran 2022-2023 Dengan lulusan terbaik Pada tahun ini diraih oleh Ananda Rose Malia Selamat dan silahkan untuk naik ke atas panggung Untuk didampingi oleh wali murid Nah misalnya kayak gitu Jadi nadanya lebih Lebih ngebuat teman-teman Eh bukan teman-teman ya Anak-anak TK atau Pau tuh ngerasa deg-degan Pau tuh ngerasa deg-degan Excited banget buat dipanggil gitu Nah itu ya kurang lebih Prosesi pelepasan Kepada yang saya sebutkan namanya Silahkan untuk bisa naik ke atas panggung Misalnya kayak Rose Malia Terus Siapa lagi ya Aditya Cima Intam Kayak gitu Jadi nanti mereka akan naik ke panggung Ditemani oleh bapak ibunya Terus disempangin Kayak gitu Nah itu tadi prosesi pelepasan selesai Ini acara intinya selesai Dan biasanya tuh ada doa Ini sebenarnya fleksibel sih Kadang ada doa Kadang ada enggak gitu Nah kalau misal ada Disini kalian juga harus improve Misalnya gini Kan udah selesai nih prosesi pelepasannya Nah kita akan improve kayak gini Baik Itulah tadi prosesi pelepasan Yang sudah kita saksikan bersama Yaitu pelepasan siswa-siswi TK Siwi Palupi Tahun Ajaran 2022-2023 Maka dari itu Kita telah memasuki penghujung acara Namun sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini Marilah kita berdoa bersama Untuk para lulusan TK Siwi Palupi Untuk melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya Dan diberi kemudahan Doa akan dipimpin oleh kepala sekolah Kepada Ibu Lili Suryani SBD MPD Silahkan Nah misal gitu Sebenarnya boleh aja sih Entah itu siapa aja yang memimpin Biasanya Entah itu dari wali murid Ustadz Kayak gitu atau apa Kayak gitu ya Untuk mendoakan Biar seluruh-seluruh lulusan itu Mendapatkan keberkahan Kemudahan untuk melangkah ke depannya Kayak gitu Udah semuanya Dan akhirnya masuk ke bagian penutup Nah ini emang bener-bener Aku bikin yang simple aja Biar teman-teman ada referensi Setidaknya ada referensi dan gambaran Kayak gitu Biar gak terlalu lama lihat aku juga kan Di video ini Pasti bosen gak sih Jangan lupa komen ya Mungkin kalian mau request apa juga boleh Nah disini Kita masuk ke penutup nih teman-teman Nah ketika kita masuk ke penutup Itu Usahakan ada improve juga Jadi ketika masuk Eh ketika selesai doa Disitu paling improvenya gini Terima kasih Terima kasih kepada Ibu Lili Suryani Mudah-mudahan apa yang sudah kita doakan bersama Menjadi langkah awal Dan dapat terwujud Kepada seluruh lulusan TK Siwi Palupi Tahun Ajaran 2022-2023 Untuk melanjutkan jenjang pendidikan Misalnya kayak gitu Terus kita masuk ke penutup Nah aku improvenya gini Misalnya Baik Hadirin yang berbahagia Kita memasuki acara yang terakhir Yaitu penutup Kami mengucapkan banyak terima kasih Kepada seluruh hadirin Yang sudah turut serta hadir Dalam acara pada pagi hari ini Dan kami ucapkan selamat Kepada seluruh siswa-siswi TK Siwi Palupi Tahun Ajaran 2022-2023 Lain aku mengucapkan terima kasih Aku juga mengucapkan minta maaf Dan ini tuh biasanya Minta maaf ini Fleksibel sih Bisa dipakai atau bisa enggak Dan aku pernah ikut lomba Disitu juga disampaikan Kalau maaf ini sebenarnya Enggak perlu diucapkan Kayak gitu Tapi kadang kan Kita ada rasa-rasa Apa ya Mempermanis ya Mempermanis Apa ya Mempermanis kita Kalau misalnya kita Tidak luput dari kesalahan gitu Jadi kalau aku biasanya ada maafnya Tapi kayak gini misalnya Dan saya Memohon maaf Apabila terdapat kata-kata Yang kurang berkenan Dalam memandu acara Pada pagi hari ini Misalnya kayak gitu Terus akhirnya Di bagian akhir banget nih Aku biasanya branding lagi Personal branding lagi Misalnya gini Saya Intan Latifah Pamit undur diri Dan sampai jumpa Dalam acara selanjutnya Kayak gitu misalnya Terus Ya akhir Kita beri salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai Kira-kira gimana Dari perasaan Yang melihat aku Yang banyak locah ini Kira-kira menurut kalian gimana nih Atau mungkin kalian mau request Buat jadi MC apa Ataupun request untuk sharing apa Boleh banget ya Langsung Tulis di kolom komentar Jangan lupa buat Like, comment, subscribe, dan share juga Thank you semuanya Dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Terima kasih